Hai Bang coba gambar layangan suntoro plis sudah paket lengkap emot batu buset ini pakai emot batu untuk contohnya kira-kira seperti ini ya ini menurut saya mirip dengan layangan kapangan Oke sebelumnya yang belum follow tasikin aja titik ya Teddy Facebook dan belum subscribe channel tasikin aja kalian subscribe dulu Oke ini ada beberapa yang request ya buat menggambar layangan suntoro ini setelah saya cari-cari di internet ternyata untuk bentuk layangan suntoro ini ini mirip dengan layangan kapangan ya awalnya itu saya enggak tahu dan saya kira layan suntoro itu adalah nama layangan ya contohnya itu seperti layangan jipek atau layangan budek itu menurut saya itu seperti itu tapi ternyata layan suntoro itu banyak dan kayaknya ini masuknya ke jenis layangan ya kayaknya ini turunan dari layangan kapangan ya kayaknya karena saya enggak tahu dan buat yang tahu kalian boleh tulis di kolom komentar Oke disini untuk bentuknya mirip banget ya menurut saya ini ini mirip banget dengan layangan kapangan jadi disini saya buat polanya dulu menggunakan pensil seperti ini ini enggak terlalu jelas ya karena biar kehapus itu gampang karena kalau pakai pensil terlalu neken itu biasanya kalau dihapus itu rada sulit disini saya buat langsung bentuk dari layangannya seperti ini terus saya buat untuk sendarenya disini untuk sendarenya sendiri lebih panjang ya dari bagian penjawatnya atau bagian sayapnya disini saya nemu trik ya buat membuat gambar sendaren biar lebih gampang dan lebih presisi saya menggunakan penggaris terlebih dahulu untuk menentukan garis setengah terus digaris terus bagian ujungnya di bagian paling ujung kanan dan kiri dibuat lengkungan ke atas menggunakan pensil dulu kira-kira ya seperti inilah untuk sketsanya ya ini sudah selesai sekarang kita lanjut ke bagian penebalan lineart menggunakan ballpoint atau drawing pen buat kalian yang punya drawing pen pakai drawing pen dan yang nggak punya pakai ballpoint biasa atau ballpoint biasa juga bisa yang penting itu ya ada tintanya ya kalau ada drawing pen tapi enggak ada tintanya ya percuma juga tapi kalau mau pakai pensil saja juga enggak papa karena bebas lah ini bebas Oke lanjut disini kita buat polanya juga seperti ini karena untuk warnanya sendiri layangan suntoro ini menurut saya cukup simpel ya karena kebanyakan yang saya browsing itu warnanya cuma warna hitam dan juga warna putih kadang motifnya ada yang beda tapi kebanyakan motifnya itu sama di bagian tengah sayapnya itu biasanya warnanya putih dan bagian pinggirannya itu warnanya hitam sama untuk bagian ekornya itu warnanya warna hitam terus disini saya buat bagian sentarin seperti ini ini kan jadi lebih gampang ya karena menggunakan penggaris karena ini enggak nyampe disini saya menggunakan penggaris yang lebih panjang untuk membuat garis di bagian pitanya seperti ini nih penggaris sudah lama banget ya udah tiga tahun lebih buat yang sering nonton teh asik aja dari tiga tahun yang lalu pasti tahu tentang penggaris ini ya nih penggaris sangat mantap lah udah lama banget sekarang kita lanjut ke bagian ekornya untuk bagian ekornya seperti ini 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 menurut saya mirip banget dengan layangan gapangan ya cuma ini merupakan lebih lebar di bagian tengahnya kalau layan gapangan kan itu agak-agak ceper ya terus kita lanjut ke bagian pewarnaan karena disini cukup simpel jadi saya cuma menggunakan sepidol warna hitam nih asli simpel banget nggak banyak warna disini untuk warnanya sama seperti biasa saya warnain menggunakan spidol dari bagian pinggir untuk bagian tengahnya disini saya nggak ikut warnain ya karena ini biar ada efek tali di bagian tengah ini garisnya ini yang buat memisahkan atas dan bawah itu nggak usah kita ikut warnain Nah setelah pinggirnya selesai kita bisa ngebut untuk tengahnya bisa cepetan seperti ini ini nggak khawatir keluar dari garis warnanya karena sudah kita batasi dengan warna di bagian pinggirnya kalau dari tengah itu biasanya kalau mewarnainya kecepatan itu biasanya keluar dari garisnya ya itu yang membuat kurang rapi terus kita lanjut ke bagian kanan untuk bagian kanan sama seperti bagian kiri saya warnainya dari bagian pinggirnya seperti ini Oh ya buat kalian yang nonton Facebook nonton di Facebook kalian boleh langsung ke YouTube ya nanti setelah selesai dan kalian subscribe channel teh asikin aja dan buat kalian yang nontonnya device anu di YouTube kalian boleh mampir di Facebook kasihin aja titik yt disitu juga banyak video-video baru yang saya abut setiap hari Oke disini untuk warnanya sudah hampir selesai ya sekarang kita lanjut ke bagian ekor untuk bagian ekor juga cukup simple ya karena untuk bentuknya ekor juga cukup simpel cuma disini kayaknya bakal menghabiskan waktu yang cukup lama karena untuk ekornya sendiri ini cukup lebar ya apalagi warnanya harus bener-bener hati-hati agar bentuk dari ekornya itu tidak berubah karena kalau warna hitam itu sekali keluar garis itu biasanya Pak akan merubah bentuk ya karena Tin Ano tinta dari line artnya sendiri kan warnanya hitam ya atau garisnya itu kan warnanya hitam naspidal ini juga warnanya hitam jadi kalau keluar dari garis line art itu biasanya bentuknya bakalan kurang rapih apalagi kalau dari dekat lihatnya kalau dari jauh sih biasanya ya sama saja disini saya rapihkan untuk bagian pinggirnya tadi karena ada yang keluar garis sedikit tapi enggak papa sekarang kita lanjut ke bagian sebelah kanan untuk sebelah kanan sama ya seperti sebelah kiri saya warnanya dari bagian pinggir nah ini kan ada beberapa yang keluar dari garis ya ini deh ini yang sebelah kanan ini ada yang keluar dari garis ini kita rapihkan nanti saja sekarang kita lanjut ke bagian tengahnya untuk bagian tengah seperti ini ini bisa ngeput ya jadi langsung aja nyoretnya panjang-panjang seperti ini ini karena spidolnya baru jadi lebih gampang tintanya itu banyak terus kita lanjut warnain bagian sendarin sama bagian rangka tengahnya karena saya pikir-pikir ini kayaknya bagusnya warnanya hitam nih untuk bagian sendarin sama bagian rangkanya biar terlihat lebih kokoh dan juga terlihat lebih keren kita warnain seperti ini untuk warna rangka tengahnya juga rada sulit ya karena cukup tipis Oke ini sudah selesai kira-kira untuk hasilnya seperti ini ini menurut saya sih udah oke banget ya warnanya udah rapih dan juga untuk bentuk layangannya juga udah oke sendarinya juga udah mantep terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai selesai dan jangan lupa di share ke temen-temen kalian agar temen kalian juga pada